Sementara itu pemirsa situasi lalu lintas malam hari di Simpang Gadok di hari ketiga uji coba penerapan regulasi ganjil genap kawasan Puncak terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi arus balik dari Puncak Bogor menuju Jakarta dan berikut laporan reporter Camar Hainda dari titik uji coba ganjil genap Simpang Gadok Puncak Bogor. Pemirsa menjelang Natal dan juga Tahun Baru sejumlah regulasi diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor di mana salah satu regulasi tersebut adalah penerapan regulasi ganjil genap di mana hari ini sudah memasuki uji coba hari ketiga. Berdasarkan pemantauan kami pada malam hari ini memang situasi lalu lintas terpantau ramai lancar berbeda dengan siang hari tadi dan pada pagi hari juga terpantau padat merayap dan sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km. Ada pun tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas yang berjaga bahwasannya memang 2 pekan terakhir menuju Natal dan juga Tahun Baru ini memang masyarakat sudah terlihat kelihat untuk berlibur di kawasan wisata Puncak Bogor. Kemudian juga tadi kami juga melihat Kapolri beserta dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini meninjau kesiapan dari Satlantas Polres Bogor terkait dengan apakah nantinya akan diberlakukan pengalihan arus kemudian juga apa-apa saja yang sudah disiapkan nantinya untuk menekan mobilitas masyarakat dan juga agar tidak terjadi penumpukan. Kemudian juga nantinya akan disiagakan sebanyak 280 petugas setiap harinya dimana hari efektif penyelenggaraan dari regulasi ganjil-genap ini adalah pada esok hari yakni 24 Desember 2021 hingga dengan 2 Januari 2022. Kemudian juga untuk sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masyarakat yang hendak berlibur ke wisata Puncak Bogor diantaranya adalah sudah divaksin dimana ini dapat dibuktikan dengan pada aplikasi peduli lindungi kemudian juga nantinya masyarakat diwajibkan untuk melakukan tes PCR minimal 1x24 jam dan juga antigen ini juga berlaku untuk 1x24 jam. Sedangkan PCR tadi kami juga mendengar bahwasannya ini dari 1x24 jam ini bisa berlaku 3x24 jam pada 24 Desember esok hari. Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Heda, Didit Oktavian, Wildan Aulia, Ainews melaporkan.